Krishna datang dan beberapa jeep berlari ke desa dengan gaya sederhana dan mewah yang merupakan gaya konsisten Krishna. Henry masih tertidur, dia telah dihipnotis dan Amelia mengambil semua ingatannya. Nona Wijaya, bagaimana Henry sekarang? Krishna bertanya dengan suara rendah. Amelia tidak tahan sekarang, dia membutuhkan dukungan bibisasa. Mata air jernihnya menatap Henry yang dikirim ke kursi belakang jeep dan dia berbisik. Dia sangat baik sekarang, dia telah mendapatkan kehidupan baru dan saya menggunakan hipnotis. Setelah meninggalkan ingatannya, dia tidak lagi tahu bahwa saya pernah ada dalam hidupnya. Krishna memakai jas hitam-hitam. Pria berusia lima puluhan telah berdiri di puncak piramida. Angin sepoi-sepoi meniup jas hitam di tubuhnya. Dia tidak bisa melihatnya dengan matanya yang dalam. Emosi yang luar biasa, kali ini, Nona Wijaya telah bekerja keras. Saya telah mengirim seseorang untuk menghapus semua yang di Yogyakarta tentangmu. Mulai sekarang, kamu tidak akan ada lagi di dunia ini. Amelia mengangguk, oke. Berbicara tentang dia, dia melangkah maju, menundukkan kepalanya, dan pergi ke kursi belakang. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan memegang wajah tampan Henry. Dia dengan lembut membelai dahinya. Pada saat ini, tetesan air mata panas meluncur ke bawah dan mengenai mata Henry. Kelopak matanya yang tampan bergerak, tapi dia tidak bangun. Bapak Henry kamu pasti bahagia. Amelia menangis. Krishna berdiri di samping dan menunggu tanpa gangguan. Dia memandang gadis yang masuk ke dalam mobil, memperhatikan Henry dan menggumamkan selamat tinggal padanya. Amelia berkata, Paman Mahendra tidak akan ada batasan waktu, jangan lupakan apa yang kamu katakan padaku, tidak peduli berapa usianya sekarang, dia adalah seorang anak yang belum tumbuh di depanmu. Keluarga ekologi asli membiarkannya saya telah menyembuhkan masa kecil saya selama sisa hidup saya. Krishna menatapnya dan berkata setelah beberapa saat, ada lagi. Amelia juga memikirkan nenek Henry, tetapi dia tidak menyebutkannya setelah memikirkannya. Sekarang Henry sudah lebih baik, nenek secara alami baik-baik saja. Amelia menggelengkan kepalanya, tidak lebih. Lalu kita pergi, Krishna masuk ke dalam mobil. Tunggu sebentar, Amelia tiba-tiba menghentikannya. Krishna berhenti dan berbalik. Ada air mata di mata Amelia, dia masih tidak bisa menahan diri dan bertanya, Orang macam apa dia? Orang macam apa dia? Tunangan Henry? Beberapa waktu lalu di kantor, Krishna bertanya padanya apakah dia ingin menanyakan tunangan ini. Pada saat itu, dia bisa berbalik dan pergi, tetapi sekarang dia akhirnya tidak bisa menahan untuk bertanya. Dia ingin bertanya kepada gadis yang menggantikannya, gadis seperti apa yang akan memiliki Tuhan Henry itu. Krishna sepertinya sudah menduga bahwa dia akan bertanya. Dia adalah putri orang terkaya, dia cantik, anggun, berpengetahuan luas dan berkultivasi sendiri, dan dia sangat cocok dengan Henry. Lalu apakah dia menyukai Tuhan Henry? Ini adalah perhatian utama Amelia. Krishna mengangguk, dia menyukainya, sangat menyukainya. Dia telah menunggu Henry untuk kembali selama bertahun-tahun setelah dia meninggalkan kota Makassar. Tidak peduli orang macam apa dia, dia tetap mencintainya dengan gigih. Amelia merasa inilah jawaban yang dia inginkan. Gadis ini sangat baik, dia seharusnya bahagia. Tiba-tiba, dia tertawa dan menangis seperti orang bodoh. Krishna masuk ke dalam mobil, dan beberapa jeep berjalan menjauh, meninggalkan Henry perlahan menghilang dari pandangan. Amelia berdiri di tempatnya, memperhatikan jeep itu pergi dia mengulurkan tangan kecil untuk menutupi wajahnya, air mata mengalir di ujung jarinya. Dia perlahan-lahan berjongkok, tubuhnya yang ramping meringkuk bersama, dan dia tidak bisa menahan diri ketika dia menangis. Tuan Henry selamat tinggal. Saat ini, Amelia seperti anak terlantar. Setelah menunggu beberapa saat, bibi Sasa mengulurkan tangannya untuk membantu Amelia. Wajahnya tertekan, Nona Amelia, ayo kita kembali ke rumah di luar dingin. Saat tangan pertama kali menyentuh Amelia, dia langsung jatuh ke pelukan bibi Sasa. Bibi Sasa terkejut, Nona Amelia, ada apa denganmu? Amelia adalah seorang penyembuh. Dia tahu dia tidak bisa melakukannya lagi. Sekarang racun di tubuhnya telah menyerang jantungnya. Namun, dia tidak ingin mati. Amelia mengulas kehidupan singkatnya. Faktanya, dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Pertama-tama, dia bukanlah putri yang baik. Dia malu pada ibunya. Amelia tiba-tiba teringat peti harta karun Devan Wibowo, yang merupakan peti harta karun yang ditinggalkan momi. Bibi Sasa, saya akan ke Lembaga Penelitian Dewan Penasihat. Sekarang kamu akan mengirim saya untuk menemui Devan Wibowo, cepat. Amelia menggenggam tangan Bibi Sasa dengan erat. Bibi Sasa mengangguk, Oke, Nona Amelia, ayo pergi sekarang. Sebuah mobil hitam berjalan kencang di jalan dan melaju ke arah Dewan Penasihat. Bibi Sasa mengemudi, dan Amelia duduk di kursi belakang, dikelilingi oleh beberapa Bibi yang mengatur makanannya. Ada mobil yang mengikuti kita di belakang. Bibi Sasa memandang melalui kaca spion, dan memang ada sebuah mobil mengikuti di belakang. Bibi Sasa berkata, Nona, aku akan menyingkirkan mereka. Setelah selesai berbicara, dia menginjak pedal gas dan berpindah jalur. Mobil hitam itu dengan fleksibel meluncur ke lalu lintas dan menghilang di pertigaan besar. Lampu merah sudah menyala, dan mobil di belakang melakukan rem darurat. Suara rem yang tajam sangat keras. Pria berbaju hitam di kursi pengemudi dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan memanggil, Hei, Pak, saya kehilangan jejaknya. Bibi di sebelah Nona Wijaya memiliki keterampilan luar biasa. Mereka jelas bukan manusia. Tak lama kemudian, suara berat Krishna terdengar dari ujung itu. Bagaimana dengan desanya? Saat mobil hitam itu keluar, mereka semua dievakuasi. Sekarang desa itu kosong. Tuan, apakah kamu ingin terus mengikuti? Tidak, ayo kembali ke kota Makassar. Di perusahaan gajah Mada Devan Wibowo kaget melihat Amelia kelihatan pucat dan bertanya, Amelia, ada apa denganmu? Saat dia mengatakan itu, dia mengikat denyut nadi Amelia dan berkata, Amelia, kamu sangat beracun, dan racun telah menyebar ke seluruh tubuhmu, pembuluh darah jantungmu benar-benar rusak dan sulit untuk menyelamatkanmu. Tentu saja Amelia mengetahui kondisi fisiknya. Satu-satunya hal yang bisa dia dukung sekarang adalah peti harta karun yang ditinggalkan oleh ibu. Jika dia tidak bisa membuka peti harta karun yang ditinggalkan ibu sebelum dia hidup, maka dia tidak punya wajah di sana untuk melihat ibu di surga. Tuan, jangan khawatirkan tubuhku lagi, tolong keluarkan peti harta karun itu. Aku ingin mencobanya untuk yang terakhir kali, kata Amelia. Baik, Devan Wibowo dengan cepat mengeluarkan peti harta karun itu dan meletakkannya di depan Amelia. Dia mengeluarkan jarum perak dan memasukkannya ke lubang kunci. Terakhir kali dia datang untuk membukanya, tetapi dia gagal menyelesaikan level ketiga. Itu adalah dunia yang tidak bisa dijangkau oleh keterampilan medisnya, dan dia tidak bisa membukanya sama sekali. Kemudian dia mendapatkan pengobatan klasik yang ditinggalkan oleh Momi. Selama ini, dia telah belajar dan merenung, dan dia merasa bahwa dia akan mendapatkan terobosan. Amelia memejamkan mata, mengabaikan semua suara dan gangguan dari dunia luar. Sekarang semua metode akupuntur yang mendalam dalam pengobatan klasik muncul di depan matanya, perlahan-lahan menyatu. Pada saat seperti itu, dia sudah menerobos dirinya sendiri. Dengan klik saat jari putihnya berputar, dia melewati level terakhir dan peti harta karun terbuka. Mata Devan Wibowo berbinar, dia memandang gadis berusia 20 tahun di depannya, dan mengangguk dengan kagum dan puas. Amelia, selamat, kamu telah menerobos dirimu dan memasuki ranah keterampilan medis yang lebih dalam. Senyuman muncul di wajah Amelia. Dia meletakkan jarum perak dan perlahan membuka peti harta karun. Di peti harta karun adalah jilid kedua dari klasik medis dan kotak brokat kecil. Amelia membuka jilid kedua dari kedokteran klasik, dan metode akupuntur diatasnya lebih misterius daripada jilid pertama, dan dia bisa merasakan kekuatan yang tak tertandingi, yang terkandung dalam metode akupuntur hanya dengan melihatnya. Dia sekarang menerobos dirinya sendiri, jilid kedua ini sepertinya dipersiapkan untuknya, Amelia seperti harta karun. Amelia, kamu telah membuka peti harta karun pertama sekarang, maka kamu harus mencari peti harta karun kedua. Devan Wibowo, tubuh langsing Amelia bergetar, apakah ada peti harta karun kedua? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.